Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia Memasuki bulan Desember Atmosfer Natal sudah begitu lekat dengan setiap kita Sehingga kita berbahagia Kenapa kita harus berbahagia? Karena berita Natal itu kesukaan Kesukaan besar Jadi apapun keadaan kita bagaimanapun situasi kita hari ini Bapak Ibu Saudara Kita harus tetap berbahagia Sebab kesukaan berita Natal itu bagi setiap kita Adalah hal yang penting dan masih berlaku sampai hari ini Kesukaan besar, jangan takut dan sebagainya Itu adalah berita-berita Natal Nah Bapak Ibu Saudara Kalau kita berbicara tentang Natal Kita seringkali terfokus kepada bayi Yesus Nah tetapi kali ini saya mau membahas mengenai pahlawan Natal Sebab Natal itu terjadi oleh karena Tuhan memakai pahlawan-pahlawan Natal ini Sehingga Natal itu tergenapi Nah Bapak Ibu Saudara Siapa saja yang saya mau bahas mengenai pahlawan Natal Ada banyak yang lainnya Tetapi saya akan membahas mengenai dua pahlawan Natal kali ini Yang paling penting Nah siapa saja mereka Nanti sebelum kita sama-sama membahas mengenai tema kali ini Kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus terima kasih Karena hari-hari ini kami sedang memperingati Akan kelahiranmu Yang membawa keselamatan bagi setiap kami Kelahiranmu yang membawa pengharapan bagi setiap kami Sehingga hari ini kami boleh hidup dalam pengharapan Sehingga hari ini kami boleh hidup di dalam terang kasihmu Tuhan Apapun yang tengah kami alami Kegelapan bagaimanapun Tetap terang itu pasti akan bersinar Terima kasih Tuhan Setiap kali kami mengingat momen Natal Ada satu perasaan yang khusus yang kami rasakan Yaitu kedamaian dalam hati kami Karena engkau sungguh adalah Raja Damai yang datang itu Terima kasih Bapak Untuk kasihmu yang kekal Untuk kuasamu Dan keperkasaanmu Atas hidup masing-masing kami Kami bersyukur Tuhan Karena Kerelaanmu Datang ke dunia ini Untuk menepus dosa-dosa kami Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan kami mengucap syukur Haleluya Amin Baik Bapak Ibu Sudara Kita buka firman Tuhan Dari kitab Matius Matius Satu Ayatnya yang ke-18 Bapak Ibu Sudara Matius 1 Ayat yang ke-18 Sampai Ayat yang ke-25 Kalau kita berbicara tentang Natal Maka Bapak Ibu Sudara Inilah kisahnya Judul dari Perikop ini adalah Kelahiran Yesus Kristus Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut Pada waktu Maria Ibunya Bertunangan dengan Yusuf Ternyata Ia mengandung dari roh kudus Sebelum Mereka hidup sebagai Suami istri Karena Yusuf suaminya Seorang yang Tulus hati Dan tidak mau Mencemarkan Nama istrinya Di muka umum Ia bermaksud Menceraikannya Dengan diam-diam Tetapi ketika Ia mempertimbangkan Maksud itu Malaika Tuhan Nampak kepadanya Dalam mimpi Dan berkata Yusuf Anak Daud Janganlah engkau Takut mengambil Maria Sebagai istrimu Sebab Anak yang di dalam kandungannya Adalah Dari Roh kudus Ia akan melahirkan Anak laki-laki Dan engkau akan Menamakan dia Yesus Karena dialah Yang akan Menyelamatkan Umatnya Dari Dosa mereka Hal itu terjadi Supaya Genaplah yang Difirmankan Tuhan Oleh Nabi Sesungguhnya Anak darah itu Akan mengandung Dan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan mereka akan Menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah Menyertai kita Sesudah bangun Dari tidurnya Yusuf berbuat Seperti Yang diperintahkan Malaikat Tuhan Itu kepadanya Ia mengambil Maria sebagai Istrinya Tetapi Tidak bersetubu Dengan dia Sampai Ia melahirkan Anaknya laki-laki Dan Yusuf Menamakan dia Yesus Saya ulang kembali Bapak Ibu Saudara Ayat yang Ke 19 Dikatakan Karena Yusuf Suaminya Seorang yang Tulus hati Dan Tidak mau Mencemarkan Nama istrinya Di muka umum Ia bermaksud Menceraikannya Diam-diam Bapak Ibu Saudara Setiap kali Kita mendengar Ataupun Membaca Serta Merenungkan Kisah Natal Maka ada Dua pribadi Yang saya Anggap Sebagai Pahlawan Dalam Terjadinya Kisah Kasih Terbesar Sepanjang Sejarah Kehidupan Ini Siapa saja Mereka Yusuf Dan Maria Saya mau Membahasnya Satu persatu Bapak Ibu Saudara Yang pertama Kita bahas Terlebih dahulu Tentang Yusuf Hampir Di sepanjang Hidup saya Bahkan Mungkin Hampir Di sepanjang Hidup Setiap kita Juga Saya Selalu Melewatkan Betapa Pentingnya Peran Yusuf Dalam Cerita Natal Bagi Seorang Suami Dan Ayah Seharusnya Setiap Kita harus Bisa Lebih Menghargai Kepribadian Yusuf Yang Lemah Lemput Bayangkan Saja Bapak Ibu Saudara Bahkan Sebelum Yusuf Tahu Bagaimana Maria Bisa Mengandung Ia Telah Memutuskan Untuk Tidak Akan Mempermalukan Atau Menghukum Maria Atas Kecurigaan Bahwa Maria Pasti Telah Berselingkuh Kita Harus Mengagumi Bapak Ibu Saudara Ketaatan Dan Keredan Hati Dari Yusuf Ini Karena Ia Tidak 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 Hanya Melakukan Apa Yang Diperintahkan Oleh Malaikat Seperti Yang Tertulis Dalam Ayat Yang Ke 24 Tadi Tetapi Ia Juga Tidak Akan Melakukan Hubungan Suami Istri Dengan Maria Sampai Yesus Lahir Tertulis Di Ayat Yang Ke 25 Tadi Bapak Ibu Saudara Kemudian Kita Juga Melihat Bagaimana Yusuf Bersedia Meninggalkan Tanah Kelahirannya Hanya Demi Untuk Melindungi Yesus Kita Dapat Membaca Itu Di Dalam Kitab Matius 2 Ayat 13 Sampai 23 Mengapa Saya Menguraikan Semua Ini Bapak Ibu Saudara Karena Saya Ingin Kita Bersama Membayangkan Tekanan Yang Pasti Dialami Oleh Yusuf Dan Maria Ketika Mereka Mengetahui Bahwa Mereka Harus Merawat Dan Membesarkan Yesus Bayangkan Kerumitan Dan Tekanan Yang Mereka Akan Alami Setiap Saat Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang Akan Dijalani Mereka Bersama Dengan Sang Anak Allah Tentulah Akan Ada Tuntutan Untuk Terus Menerus Hidup Kudus Di Hadap Nya Di Hadapan Yesus Yang Mereka Besarkan Itu Alangkah Luar Biasa Pribadi Yusuf Yusuf Ini Sehingga Ia Dipercaya Allah Untuk Mengemban Tugas Tersebut Ada begitu Banyak Orang Tetapi Allah Memilih Yusuf Untuk Mengemban Tugas Tersebut Yusuf Menjadi Teladan Yang Sangat Indah Untuk Kita Ikuti Kiranya Allah Memberi Kita Kekuatan Untuk Berlaku Setia Seperti Yusuf Bahkan Ketika Kita Tidak Bisa Memahami Sepenuhnya Rencana Allah Bagi Kita Mungkin Hari Ini Bapak Ibu Sudara Kita Sedang Tidak Bisa Memahami Apa Maksud Tuhan Mengapa Tuhan Mengizinkan Mengapa Tuhan Seakan Membiarkan Kita Mengalami Ini Dan Itu Dan Sebagain Dan Sebagainya Dan Biarlah Teladan Dari Yusuf Ini Menjadi Bagian Juga Dalam Hidup Kita Untuk Selalu Taat Dan Setuju Dengan Tuhan Nah Pribadi Yang kedua Bapak Ibu Surah Yang saya Sebut Pahlawan Natal Yaitu Maria Di sepanjang Sejarah Maria Ibu Yesus Telah Menerima Penghormatan Yang Tinggi Dan Memang Sepantasnya Demikian Maria Adalah Satu-satunya Wanita Yang Dipilih Oleh Allah Untuk Melahirkan Mesias Yang Telah Lama Dinantikan What a Privilege Bapak Israel Dari Sekian Banyak Wanita Maria Yang Dipilih Oleh Allah Untuk Melahirkan Mesias Wow Namun Sebelum Kita Menyelami Arti Penting Dari Hidupnya Mari kita Perhatikan Apa Artinya Bagi Maria Berserah Menaati Tugas Yang Diembannya Tinggal Di Desa Galilea Yang Kecil Dan Amat Terpencil Dimana Setiap Warganya Saling Mengetahui Keadaan Masing Masing Jangankan Di Sebuah Desa Terpencil Kota Kecil Saja Bapak Ibu Sudara Setiap Kali Saya Pelayanan Banyak Sekali Mereka Berkata Oh Kita Di Sini Semua Kenal Satu Dengan Yang Lain Otomatis Karena Kenal Satu Dengan Yang Lain Tahu Ini Tahu Itu Juga Tahu Apa Yang Menjadi Persoalan Dan Masalah Mereka Dengan Kondisi Dimana Maria Ada Di Sebuah Desa Galilei Yang Kecil Dan Amat Terpencil Itu Dimana Semua Warganya Saling Mengetahui Keadaan Masing-masing Maka Maria Tentunya Akan Berusaha Untuk Hidup Dengan Benar Dan Sebaik-baiknya Namun Dengan Kejadian Ini Tentunya Maria Akan Hidup Dengan Menanggung Malu Karena Kehamilannya Di Luar Pernikahan Menjelaskan Kepada Ibunya Tentang Kunjungan Malaikat Dan Roh Kudus Mungkin Juga Tidak Akan Meredam Masalah Yang Dihadapinya Ditambah Lagi Kehamilan Ini Pasti Akan Merusak Rencana Pernikahannya Dengan Yusuf Dan Berbicara Soal Yusuf Lagi Bapak Ibu Sudah Bagaimana Maria Akan Memberitahukannya Dan Apakah Ketika Dia Memberitahunya Yusuf Akan Mempercayainya Ini Masalah Lagi Dengan Menyadari Semua Konsekuensi Pribadi Yang Rumit Ini Sangatlah Menakjubkan Mendengar Jawaban Maria Kepada Malaikat Yang 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 Membawa Kabar Kepadanya Tentang Perannya Sebagai Ibu Yesus Apa yang Maria Katakan Kepada Malaikat Yang Membawa Kabar Itu Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataanmu Itu Lukas 1 Ayat ke-38 Bapak Ibu Saudara Perkataan Maria Ini Mengingatkan Kita Bahwa Kehidupan Yang Paling Berarti Seringkali Diawali Dengan Hati Yang Rindu Untuk Berserah Kepada Kehendak Tuhan Apapun Konsekuensi Dan Akibatnya Apakah Ada Pengalaman Hidup Yang Berarti Yang Telah Dipersiapkan Tuhan Bagi Kita Segalanya Dimulai Dengan Sikap Yang Berserah Kepadanya Sebagaimana Halnya Yusuf Dan Maria Berserah Kepada Kehendak Tuhan Merupakan Awal Dari Karyanya Yang Berarti Dalam Hidup Kita Sekali Lagi Bapak Ibu Sunara Berserah Kepada Kehendak Tuhan Merupakan Awal Dari Karyanya Yang Berarti Dalam Hidup Setiap Kita Itu Sebabnya Di hadapan Tuhan Bialah Saat Ini Sama Sama Kita Mau Katakan Kepada 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 Sampai Tiada Yang Sukar Di Matamu Kepada Hidupku Padamu Sama Sama Katakan Kau Bukakan Jalan Di Laut mata air di padang gulung tiada yang sukar di matamu ku serahkan hidupku padamu ku berserah ku berserah Tuhan buka seluruh hidupku ku berserah ku berserah ku tahu Tuhan baik-baikimu serahkan semuanya kepada Tuhan apa yang menjadikan tak kita apa yang menjadi kerinduan kita sebab Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kita lepaskan semua ambisi kita yang seringkali membuat kita terikat kepada keinginan kita sehingga kita memaksakan semuanya harus terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan bapak ibu sudah satu hal yang harus kita ingat bahwa firman Tuhan berkata apa yang kita tidak pernah pikir apa yang tidak pernah kita bayangkan itu yang seringkali Tuhan kerjakan bagi kita jalannya sempurna rencananya yang terbaik bagi setiap kita hari ini kita mendapatkan teladan dari Yusuf dan Maria bagaimana mereka mau taat sesungguhnya kami ini hanya hambamu jadilah pada kami hanya seperti yang engkau ingin kau bukakan jalan di lautan mata air di padang gunung tiada yang sukar di matamu ku serahkan hidupku padamu ku berserah ku berserah Tuhan 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 seluruh hidupku ku berserah pada rencanamu ku tahu Tuhan baik bagimu ku berserah ku berserah ku berserah ku berserah Tuhan Tuhan seluruh hidupku ku berserah ku berserah pada rencanamu ku tahu Tuhan baik bagimu ku tahu Tuhan baik bagimu selamanya ku tahu Tuhan baik bagimu selamanya ku tahu Tuhan baik bagimu kau kau merancang kau merancangkan yang tak baik yang tak baik rancanganmu Tuhan sempurna 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 selamanya sempurna selamanya selamanya mari bapak ibu saudara biar kita mau hidup di dalam ketaatan sepenuhnya kepada rendah Tuhan sebab apapun yang dia kehendaki atas hidup kita percayalah tidak pernah sekalipun dia merancangkan yang jahat bagi kita apapun yang dia rancangkan semuanya adalah demi kebaikan setiap kita itu sebabnya serahkan hak atas masa depan kita kepada Tuhan dia mengatur segala sesuatunya begitu sempurna percaya masa depan kita indah bersama dengan dia pada saat kita mau berserah maka dia akan menggenapi setiap rencana dan karyanya atas hidup masing-masing kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dengan segenap kekuatan kita maka kita akan melihat bagaimana pada akhirnya Tuhan menjadikan segala sesuatu indah bagi setiap kita yang percaya haleluya 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 Tuhan yang selalu menjadi sumber segalanya dalam hidup kami di saat kekuatan kami habis lenyap tidak ada yang lain yang kami andalkan selain kekuatan yang dari padamu di saat semangat kami kami bersandar hanya engkau lah tempat kami mengadu hanya engkau lah tempat kami berlindung di saat kami merasa letih dalam menjalani kehidupan ini engkau menambahkan semangat dan kekuatan baru bagi kami suaramu yang penuh kasih selalu menyemangati menopang kami sehingga kami tidak sampai tergeletak ingatkan kami Tuhan atas semuanya ini sehingga kami mampu untuk berserah sepenuhnya terima kasih terima kasih ya Tuhan sungguh tidak ada alasan bagi kami untuk patah semangat tidak ada alasan bagi kami untuk menyerah kalah sebab yang menyertai kami lebih besar lebih kuat dari apapun juga itu sebabnya hanya kepadamu lah kami berserah sepenuhnya dan ini doa kami kami ini hanya hamba Tuhan jadilah pada kami menurut perkataan dan gandakmu Tuhan haleluya mari Bapak Ibu Sudan yang sangat dan mengasihi Tuhan kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sebab berkat itu datangnya hanya daripada Allah Bapak di dalam persekutuan dengan roh kudus dan di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus yang dilahirkan bagi kita memberikan kekuatan dan damai sejahtera bagi setiap kita kami menerima berkat kekuatan dengan penyerahan sepenuhnya kepadamu Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama haleluya amin amin terima kasih terima kasih